Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Penanganan Banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi Kamis Pagi turut dihadiri langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Saiful. Dalam kesempatan tersebut, dirinya berharap Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Kota dapat segera mengatasi persoalan banjir khususnya di Kota Jambi. Kamis 16 Juni 2022 pagi, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Saiful, turut menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Penanganan Banjir yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jambi di salah satu hotel ternama di kawasan Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Saiful, mengatakan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk melihat titik-titik mana saja yang rawan akan terjadi banjir, salah satunya di Kota Jambi. Saiful juga menyampaikan bahwa ada beberapa titik lokasi yang rawan akan banjir di Kota Jambi ini. Dan dirinya juga berharap agar Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Dinas PUPR Kota Jambi dapat segera mengatasi permasalahan tersebut. Pertemuan hari ini harapan itu ada dampaknya kayak khususnya Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi. Yang mana setiap hujan saja Kota Jambi banjir, ada 27 titik, di pita, 20 titik terjadinya terlambatnya air. Terutama ada di bok-bok, 8 bok yang itu domennya adalah Provinsi Diyamarga. Nah, kita Kota Jambi tidak bisa melakukan itu. Kita minta kepada Provinsi, OSU Jambi, Provinsi itu haknya Provinsi, harapan kita Provinsi sudah bisa memperbaiki atau membesarkan. Orang Jambi itu genang air di jalan untuk akibat proyeksi, itu salah satu. Yang kedua, harapan kita, kita minta untuk tim, tim percepatan untuk menangani banjir Kota Jambi. Nah, tim inilah bekerja, siapa sih yang punya hak? Ada yang hak yang punya susah jalan disana, ada jalan produksi, dan ada jalan kota. Nah, ini yang memang musuhnya dibagi dulu, siapa yang punya hak. Kalau kota mau melejakan itu jalan haknya Provinsi, nggak bisa.